Salam Rahayu, Salam Nusantara Saudara-saudaraku semua Pada kesempatan ini saya akan membahas Misteri Rejeki dan Jodoh Pria dengan Petun Lahir Senin Wage Adalah salah satu panduan dari para leluhur Agar dapat keberuntungan dalam membina rumah tangga yang laponis Tanpa ada unsur dan niat untuk mendahului gendak Tuhan Semata murni ini adalah ilmu titen atau ilmu mencermati Yang diturunkan, yang diceritakan dari generasi ke generasi Agar anak cucunya gelap Mendapatkan kebejan atau keberuntungan hidup Dalam membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia Insya Allah Saudara-saudaraku semua Secara umum Pria dengan Petun Lahir Senin Wage Adalah sosok pria yang Dalam melakukan tindakan Ataupun perbuatan itu Kebanyakan Tanpa dipikirkan dahulu akibatnya Tanpa dipikirkan dulu resikonya Ini yang menjadikan Kebanyakan ini ya Menimbulkan Permasalahan Ataupun kesulitan Ataupun kesulitan Dikelah kemudian hari Itu kebanyakan Seperti itu Saudaraku Sosok ini mempunyai Hati dan pendirian yang keras dalam sikapnya Mempunyai Keinginan yang keras dalam kemauannya Pantang mundur Untuk membela keyakinannya Ini Bagi bapak-bapak Ibu-ibu yang mempunyai putra ya Dengan Petun Lahir Senin Wage Dasar daripada pendidikan Di usia dini ini yang sangat-sangat vital Karena apabila Salah dalam dasar Ataupun fondasi Secara dasarnya Di masa kecil Sangat berbahaya Dan akan terbawa di Waktu-waktu Menjelang dewasa Sampai Usia tua Jadi sangat Memegang dasar Kemauan Prinsip Pada waktu masa kecil Kalau salah didik Terbawa sampai Dewasa Dan sampai tua Barangkali seperti itu Karena Fondasinya ini dari kecil ini Orangnya sakret Sesuai dengan prinsip Dan sangat kencang Dalam pendiriannya Tidak bisa digoyahkan Ini Secara umum seperti itu Jadi kita sebagai orang tua Mempunyai anak Laki-laki Laki-laki Dengan potong lahir Senin wakil Betul-betul harus mendidik Dari dasar Agar Mempunyai pendirian yang kuat Tidak bisa tergoyahkan Di jalan yang benar Ini pada umumnya Seperti itu Senang menuruti Kehendak Dan Maunya Menang sendiri Ini loh Inti dasar Daripada pria Dengan leton lahir Senin wakil Ya kalau memang betul Dalam jalan kebenaran Yang semestinya Jika tidak Sangat Berbahaya Dan sangat fatal Apabila Hal ini Terbawa sampai Kelak Di usia dewasa Bahkan sampai Usia lanjut Seperti itu ya Saudaraku Sosok ini adalah Sosok yang pemberani Dan tidak banyak Cakap Dia tidak akan Perduli Dengan siapapun Dan apapun Yang menghalangi Bila pertentangan Dengan prinsipnya Akan dia Limpas Ini loh Yang sangat Berbahaya Ya saudaraku Tapi Ini ya Meskipun dia Pendiam Ini Ini yang Menjadi Masalah Dia pendiam Banyak Ngomong Sudah Tidak suka Berbahaya Dia marah Atau dia Mempunyai Perasaan Benci Harus Dibas padai Ini buat Pria yang Dengan Meton lahir Senin Wahagih Jadi kembali lagi Kita sebagai orang tua Punya anak Pria Dengan Meton lahir Senin Wahagih Betul-betul Sangat serius Dan betul-betul Sangat fokus Arahkan 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 Anak tersebut Di jalan yang benar Jika memang Dia disini Nanti sudah Dewasa Dia gak Akan mudah Terpengaruh Tidak akan Mudah goyah Masuk ke jalan yang Tidak benar Ini Sangat betul-betul Kita perhatikan ya Sebagai orang tua Saudara-saudaraku semua Kembali kepada Bahasan Daripada Secara umum Perwatakan Senin Wahagih Adalah sosok Yang mudah Tersinggung Tidak Mau menerima Nasihat Orang lain Ini loh Yang harus kita Perhatikan Baik-baik Jika kita Disini Dalam Masa Fondasi Atau Masa Anak-anak Ini Salah Dia tidak akan Mungkin Ataupun Sangat kecil Kemukainya Bisa digoyakan Penderian Ataupun Prinsip Orang tersebut Jadi kita Sebagai orang tua Betul-betul Harus waspada Harus Betul-betul Fokus Kepada Anak kita Yang memang Betul-betul Mempunyai Anak ya Laki-laki Dengan Meton Senin Wakil Pendidikan Dasari Ini Yang harus Diarahkan Di jalan Yang benar Selanjutnya Adalah Sosok pria Yang bisa Simpan Rahasia Amanat Rahasia Orang yang Sangat Bisa Dipercaya Memang Dari segi Saya pribadi Mempunyai pendapat Tidak semua Hal yang ada Di dalam diri kita Dalam perikehidupan kita Bisa disampaikan Secara publik Secara Belak-belakan Memang Ada sesuatu Yang mestinya Harus kita Simpan Kepara publik Ataupun Kepara masyarakat Ataupun Para orang lain Secara luas Seperti itu Ini tergantung Daripada Rahasia Atau amanat Apa ya Yang boleh Dikatakan Yang harus Disimpan Ataupun Yang harus Dikeluarkan Ini juga Kembali lagi Kepada tadi Komentar saya Awal Pendidikan Dasar Arahkan Karena yang Benar Jangan sampai Menyimpan Rahasia Ataupun Menyimpan Suatu Amanat Yang Di luar Jalur Kebenaran Selanjutnya Dalam Perikehidupan Dalam Brumat Tangga Sosok pria Dengan Meton lahir Senin Wage Sangat Care Dan Sangat Boleh dikatakan Sangat Memperhatikan Sekali Anak Dan Istrinya Ini Salah satu Keunggulannya Baik Dalam Bidang Kesejahteraan Kesehatan Kepersihan Kerapian Dan sebagainya Sangat Memperhatikan Ini potensi Yang bagus Yang harus Dibelihara Dan Terus Kita pertimbangkan Apa istilahnya Kita Lakukan Di masa-masa Yang akan Datang Satu Satu hal Lagi Ya Saudaraku Tipikal Pria Dengan Meton lahir Senin Wage Juga Termasuk Salah satu Pria Yang Pemboros Banyak Kegiatan Banyak Anggaran Banyak Pengeluaran Yang Tidak Jelas Manfaatnya Ini Juga Termasuk Yang harus Diberhatikan Harus Dikendalikan Syukur Dibuang Jauh-jauh Boleh Mengeluarkan Pengeluaran Boleh Mengeluarkan Katakanlah Keuangan Yang Perbihan Boleh Tapi Yang Jelas Dan Boleh Katakan Bermanfaat Bagi Kesemuanya Jangan Dengan Pemborosan Itu adalah Hal yang Mengeluarkan Pengeluaran Pendapatan Yang Tidak Jelas Manfaat Yang Tidak Jelas Keuntungannya Nah Itu seperti Itu ya Saudaraku Nanti Disini Saudara Disini Akan Mendapatkan Kemajuan Di Zaman Sekarang Zaman Semuanya Mahal Betul Saya Kui Betul Jelas Manfaatnya Jelas Fokusnya Dan Dirasakan Oleh Semua Pihak Tidak Ada Yang Komplen Itu Tidak Salah Selanjutnya Ini Potensi Yang Bagus Saudaraku Suka Mengalah Ini Bila Tengkar Dengan Orang Lain Jangan Salah Pria Dengan Peten Lakin Senen Wage Ini Kalau Sudah Marah Betul Betul Kelihatan Sudah Ngalah Ini Berbahaya Mohon Di Perhatikan Ini Bagi Yang Bersangkutan Mohon Dikendalikan Bagi Orang Lain Buat Masalah Dengan Orang Ini Hati Hati Ngalah Ngalah Banyak Bicara Sekali Meledak Masya Allah Banyak Sangat Mengerikan Itu Ini Berdasarkan Ditutur Para Leluhur Dan Pengamatan Saya Sendiri Di Sekeliling Orang Orang Saya Yang Mempunyai Petun Lahir Senen Wage Udah Marah Menggilani Kebanyakan Cenderungnya Kepidana Untuk Bisa Diperhatikan Dikendalikan Sudara Sudara Semua Satu Hal Ini Yang Harus Diperhatikan Buat Pria Yang Petun Lahir Senen Wage Dalam Pekerjaan Profesi Ini Termasuk Orang Yang Sangat Tekun Hati Hati Serius Poten Yang Bagus Asal Hatinya Gembira Karena Ini Boleh Dikatakan Termasuk Orang Yang Udah Tersinggung Padahal Sebenarnya Kinerjanya Bagus Serius Dan Hati Hati Dan Apabila Kita Lihat Kita Perhatikan Hasil Pekerjaan Bagus Nah Ini Saudaraku Patak Yang Yang Bisa Dikatakan Baik Tidak Suka Di Perintah Orang Lain Nih Patak Dari Pria Dengan Watan Lahir Senin Wagi Nah Ini Sulitnya Tidak Suka Di Perintah Orang Lain Jadi Kadang Kadang Ribut Ini Atau Bersengketa Atau Berselesih Jika Pria Tersebut Kerja Sama Orang Lain Watak Dasarnya Tidak Suka Di Perintah Orang Lain Ya Mempunyai Perasaan Yang Pekai Dalam Hal Feeling Perasaan Pekai Pria Dengan Waton Lahir Senin Wagi Kita Ambil Contoh Kita Secara Spiritual Ini Bisa Nerima Mimpi Virasat Hal Yang Tidak Akan Yang Terjadi Bisa Pekai Atau Katakan Bertemu Dengan Seseorang Ini Sudah Feeling Ini Orang Sudah Saya Lihat Rasanya Simpatik Disimpan Dalam Dan Kemudian Hari Memang Tidak Cocok Bakat Kepukaannya Ini Memang Sudah Ada Bukan Dari Apa Tapi Dari Waton Lahirnya Dari Dasar Lahirnya Ini Senin Wagi Ini Memang Sensitif Pekak Perasaannya Feeling Sangat Lejam Sudara 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 Semua Ini Dalam Hal Kerejegian Pria Dengan Waton Lahir Senen Wakil Pandai Cari Rejeki Tidak Tidak Bisa Nyimpen Ada Dara Saja Godanya Itu Ada Dara Saja Bila Cocok Ini Dengan Codohnya Atau Dengan Istrinya Ini Baru Dia Bisa Nyimpen Baru Dia Bisa Nyimpen Ndilalah Isilahnya Orang Jauh Ndilalah Yang Mau Keluar Tidak Jodi Yang Mau Harus Ini Itu Yang Tidak Jelas Bisa Dikendalikan Sama Istrinya Disitulah Nanti Mempunyai Kesejahteraan Katakanlah Disini Bisa Mempunyai Rezeki Yang Awet Bila Cocok Dengan Jodohnya Berdasarkan Peton Atau Nektunya Seperti Itu Ya Dalam Hal Profesi Ya Tadi Kita Sudah Terangkan Di Awal Tidak Suka Di Perintah Orang Lain Jadi Biulang Poro Sepuh Poro Luhur Buat Pria Dengan Poton Lahir Senen Wage Diupayakan Jangan Kerja Sama Orang Lain Kasarnya Jangan Makan Duit Upahan Bila Semasta Meskipun Kecil Anda Adalah Bos Dari Bos Anda Sendiri Kalau Bisa Seperti Itu Tidak Suka Di Perintah Orang Lain Yang Kedua Adalah Petani Itu Yang Disarankan Oleh Poro Sepuh Kedana Cucunya Dari Generasi Ke Generasi Seperti Itu Untuk Arah Penguripan Apa Yang Paling Bagus Arah Penguripan Anda Pria Dengan Merton Lahir Senen Wakil Adalah Arah Timur Atau Utara Bisa Dua-duanya Bisa Karatimur Bisa Karatimur Utara Atau Salah Satunya Dari Tempat Domisili Asli Atau Tempat Kelahiran Saudara Sendiri Misalkan Ini Kita Ambil Contoh Saya Di Jawa Tengah Misalkan Seperti itu Tanah Tempat Kelahiran Kita Bicara Antar Pulau Timur Dan Utara Seperti saya Mempunyai Usaha Katakanlah Mempunyai Stokis Punyai Toko Atau Atau Karatimur Mungkin Jawa Timur Misalnya Seperti itu Atau Karatimur Masa Jawa Kalimantan Istilahnya Seperti itu Ini Dari Jarak Yang Jauh Luar Pulau Atau Luar Provinsi Bisa Jadi Antara Kabupaten Seperti itu Atau Mungkin Antara Kecamatan Tapi Yang Jelas Ke Arah Timur Dan Utara Untuk Pengembangan Bisnis Usaha Pekerjaan Dan Sebagainya Insya Allah Akan Lebih Kecil Kudaan Cobaan Masalah Dan Akan Lebih Besar Hasil Ataupun Disini Kemampuan Mendapatkan Rezeki Sandang Bangan Termasuk Jodoh Insya Allah Seperti itu Ya Saudara-saudara Semua Hal perjodohan Buat Pria Dengan Beton Akhir Senin Adalah Wanita Dengan Peton Akhir Dengan Neptu 10 11 12 13 Dan 16 Silahkan Anda Pilih Salah Satu Bagi Saudara-saudara Yang Masih Belum Jelas Siapa Siapa Peton Akhir Dengan Neptu 10 11 Dan Seterusnya Silahkan Anda Lihat Video Saya Tempoh Hari Dengan Judul Lintang Hawa Apa Dan Bagaimana Sifat-sifat Daripada Neptu Itu Sudah Saya Postingkan Tempoh Hari Detail Saya Rasa Seperti Itu Ya Saudara-saudaraku Penayangan Ulasan Dalam Video Ini Semoga Menambah Pawasan Dan Pengetahuan Saudara Semua Agar Lebih Eling Dan Waspada Agar Supaya Lebih Berkembang Maju Kedepannya Saya Mohon Maaf Bila Ada Kata-kata Atau Sikap Saya Yang Kurang Berkenan Dalam Penayangan Video Ini Terima Kasih Atas Penayangan Saudara-saudara Semua Dalam Penayangan Video Saya Ini Sampai Jumpa Pada Kesempatan Yang Akan Datang Salam Ragayu Salam Nusantara